Hai telah mendidih ini udang di kita harus ini ke satu menitan terus jangan lupa ini daun penghijau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kemarin kalian sehat-sehat jangan sakit-sakit ini sore dan berapa jam 4.00 jam 4.00 aku baru bikin video ya karena apa ya eh satu ya mungkin bingung ini kebetulan aku mau masak ya lama kan udah enggak masak ya kebetulan waktu itu kan aku nyari kerang itu lagi kita nusah-nusah mana pengen jadi kemarin bukan kemarin semalem semalem aku mancing udang mancing udang terus dapat dari berapa biji terus dikumpulin ada berapa biji kayak aku mau campurin aku mau masak tomian ala restoran guys ini udangnya masih hidup di kulkas nih dikumpulin satu lengan kan sama di kulkas itu ada guys oke kita langsung ekskusi dululah udangnya nah ini dikumpulin aja satu jempol guys no tapi ini aku sayang banget mau masak kok tak masak oh alah ini sayang banget tak masak tapi yang tak masak ini yang kecil-kecil ini terus itu itu yang kecil-kecil terus mana itu nah terus itu tuh di belakang tuh oh ini ada ikan tuh di belakang itu ini sayang kok tak masak sayang banget udah ini buat pacangan akuarium aja guys sini kena segini ya ya aku mau bersihin ini apa terangnya udah dibersihin mana mau ini udah aku cuci bersihin ya nah kan cuman berapa biji ya yang gede nggak aku ikutin ini lumayan gede lah terus kulit ini nggak aku buang sengaja cuman dibelah kayak gini doang guys nah ini kepala udangnya mau aku berikan gua guys untuk penyedap gimanasin minyaknya sedikit buat ngoseng kepala udang ini disimak baik-baik guys ini kepala udang yang udah dipersihin ya dioseng sedikit ini kepala udang ini kepala udang setelah berwarna orang aku kasih air itu 2 liter guys tapi ini wajahnya kayaknya nggak gitu guys cuman pembuatan kuah untuk nanti guys 2 liter ya oke pas cakep lupa serai guys aku adanya serai kering ya seharusnya sih nggak dikasih serai guys soalnya seharusnya itu di blender ada yang di blender serai nya soalnya ini serai nya kering barusan tadi aku cari nggak ada yowes aku belum beri nunggu kuahnya jadi ini ada bakso terus ini bumbunya ya simak baik-baik bawang putih ini bawang putih ya bener ini bawang putih 8 siung terus bawang merah gitar 12 siung terus ini aku pakai 2 terus ngelung kewas terasih 2 bisa terasihnya diganti pakai FB FB ya apa itulah intinya FB kalau bahasa kotanya FB terus ini camur enokli sama brokoli terus cabai merah seharusnya pakai cabai kering campurannya cabai kering ya tapi aku disini nggak ada ini sekitar 15 biji guys terus ini nanti ada yang di blender guys terus ada yang nggak dibagi dua ini aku mau pedas kalau nggak mau pedas nggak pakai nggak papa terus ini ada jamur yang nanti aku suwir suwir guys terus ada bahan lainnya guys ini daun apa ya daun jeruk jeruk mipis tomat terus ini daun mungcang seledri serai ini serai nya nanti buat campuran pas dipuahnya lagi biar strong guys buat kita tambah apa ya ini bahan-bahan aromatiknya aromatiknya aku pakai ini si batang ini sebagian aku alusin guys di blender ya terus dibarangin sama ini ini alusin oke aku mau halusin bumbu halus mau masuk dimasukin aku halusin kita tutup guys di sambil nunggu kuahnya aku mau suwir suwirin jamur ini guys jamur jamur ini kuat dimakan sendiri ya bukan dijual ya aku pakai tangan udah udah di suwir suwir ini capek yang tadi guys aku nisain segini nggak dihalusin terus ini paksanya pun aku nggak rancang ya aku tinggal motong suruh nipisnya guys ini nanti buat diperasin guys buat diperasin aku pakai dua soalnya kan tom yum itu kan rasanya ada asemnya guys nah ini kuahnya jadi mana nah ini terus kita saring guys kepalanya itu dibuang sama serahnya kita ambil airnya guys buat nanti kuah kita mau tumis bumbu halusnya guys saring guys dibuang saring buang saring buang saring dalam kan lelah panas kita taruh ini nanti dikocokin sama kuah koseng sampai airnya habis guys jeruk sama kereh masuk tuh baru ini pakai tripod dipegang ya soalnya tripodku yang diberdiri-berdiri rusak gua papa udah pada rusak ini nanti lah kalau punya kecepi beli beli kamera beli ini ya kebetulannya banyak guys ini kan harum ya guys tinggal kuahnya aku mau pakai kanan-kanan dulu guys ini tripod nggak bisa di atas kong-kong ini kalau kayak kuah ini masuk kayak kerang itu masukin guys kerang masukin mono saya bakso masukin mono ini sebenarnya bisa lebih enak lagi guys kalau ada kecap ikan guys ya soalnya disini aku tadi nyari itu nggak ada ya guys aku nggak pakai hisap ikan terus biar lebih creamy guys itu dikasih UHT yang full cream pakai santan bisa tapi itu aromanya itu akan ada kelapanya itu kalau pakai santan ya guys seharusnya pakai itu UHT biar creamy jangan lupa jamurnya ini guys masukin sama brokoli tomat masuk terus aku pakai gula pasir guys 7 sendok sama penyedap rasa 2 sendok SD 2 sendok teh ya masuk kapruk ada 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 wuhh harumnya sumpah jangan lupa jeruknya guys peras-perasin cerot ada 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 ini setelah mendidih kayak gini guys terus apa itu udang masuk udang masuk tapi ini garam belum tak kasih guys lagi nyuruh musa biar beli garam guys mana? tutupan mandi buat kamu udang kaprok karena aku pakai ini guys 2 sendok teh ya aku tapi kucut 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 soalnya ini udah pakai filling kalau udah main filling itu bahaya guys jadi ini udang di kita taruh sini guys 1 menitan terus jangan lupa ini daun penghijau lalu langsung matikan guys setelah dimatikan guys terus jamur enokinya masuk ini kan barusan dimatikan sebentar guys setengah menit buat ngelayuin daun ini terus jamurnya masuk mantep nunggu sampai lemon didih guys tadaaah matang guys nih gemetar aku guys ayo ini tom yum ala resto guys tapi pakai bahan bumbu seadanya guys ngiler guys ngencas aku enak 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 selamat menikmati oke teman-teman aku udah dulu ini udah sore aku mau nyelesaikan makan karena soalnya panas untuk semuanya aku pamit undur di assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh